Presiden Jokowi Dodo melayat mendiang Artijo Al-Kostar yang meninggal dunia pada hari Minggu. Kepala Negara menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa tersebut. Ungkapan bela Sungkawa disampaikan Presiden Jokowi usai melayat mendiang Artijo Al-Kostar di Masjid Ulil Al-Bab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kepala Negara memandang Artijo Al-Kostar sebagai hakim agung yang sangat jujur dan berintegritas tinggi. Presiden juga mendoakan mendiang Artijo Al-Kostar diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Artijo Al-Kostar meninggal dunia karena sakit. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII pada Senin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makorsar, kita telah kehilangan putra terbaik bangsa, penegak hukum, Hakim Agung, Dewan dan pengawas KPK yang sangat rajin, jujur memiliki integritas yang tinggi. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah swt, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang mendalam.